Awalnya kita nggak pakai rem itu, apa ya, setiap kita pakai rem itu pasti menghambat, Mas. Saya, apa ya, dia pengen ikut andil di sawah angin, tanpa ada embal-embal promo dan lain-lain, niatnya tulus kok. Terus, spek dari karya kenal pot Mas Jidin sendiri ini, speknya? Kalau saya nggak ada dasarnya Mas, pada dasarnya dulu kita bikin sisi besar, lehernya harus besar, gitu dulu, awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan ya kita berhitungkan. Apa mungkin gara-gara pemikiran, oh ini tonaganya powernya besar, terus akhirnya lehernya harus dibesarkan? Dulu itu apa ya, saya itu sering lihat mesos, lihat motor-motor Thailand, oh dengan selinser yang model seperti ini, Kan motor Thailand kan terbukti kenceng-kenceng Mas, apa salahnya kita apa ya, pergi belah di sana, seperti itu. Apa nggak terlalu ngelos gitu powernya? Nggak, nggak, nggak. Kalau di, apa, di aquarium kan gini, habis berapa Mas? Kalau sampai sama pernik-perniknya ini lho kacau, ini habis berapa? Kurang lebih kisaran 8 juta dulu. Oh, 8 juta? Kelihatannya catnya udah mulai pesan ini Mas. Kelihatannya harus diturunkan ini. Nggak Mas. Cuma sekedar dicuci. Nggak, nggak, SPR-in apa adanya aja. Udah berapa tahun nih Mas? 3 tahun? Mau 3 tahun? Mau 3 tahun. Agustus besok 3 tahun. Pernah ada dimandikan atau gimana? Oh, nggak Mas. Kita nggak punya ritual-tutal seperti itu. Jalurnya sudah baik. Ini kalau bicara outfit-nya ini, habis berapa ini motor sapu angin? Kita bikin sapu angin dulu. Apa ya Mas? Kalau kita reng-reng budgetnya sih, nggak ngitung Mas dulu. Kita ada uang, kita beli barang sekian, kita masukin. Dulu, bahkan saya ingat betul, kita drag dingumul ke diri, dapet juara 2, akhirnya Alhamdulillah bisa buat beli pistonnya sapu angin. Kalau sekarang sih, kalau dihitung-hitung, kita bikin motor dari 0 sampai jadi seperti ini, kurang lebih budgetnya 30 juta lah. Sampai jadi seperti ini? Iya. Kalau nggak ngerimas ini, sok depannya itu sampai di hood sekecil ini, kalau caranya 1200 loh, nggak ngeri. Tetap Mas kami perhitungkan ketebalan, apa ya, skoknya itu berapa, kita bubut berapa, tetap kami perhitungkan keamanannya. Ini benar-benar kecil loh, kayak kelas 201. Kelas 201 aja nggak sekecil ini. Ini bahkan sampai, wah, kalau turun di lintasan pasti, yang naikin rasanya ngeri. Dulu soalnya aku pernah naik CB itu, pas top speed aja di Suramadu itu, jadi pas rebahan itu kayak, selonjor? Iya, selonjor, kayak naik sepeda, kontel itu, mas, ringan, ringan. Di pemikiran saya, kalau ada lubang, jatuh fatali. Iya, sebelum apa ya, kita nyobakan, kita lihat jalannya dulu, mas, mana yang lubang, mana nggak. Kalau saya sih, dulu seperti itu. Tapi kalau di waktu momen selonjor, tak kira apa ya, nggak kerasa mas. Kalau memang orang lihat kayak, apa ya, takut, tapi, kalau dikerjakan sendiri sih, enggak saya. Saya dulu, kalau akhirnya sih senengan, apa ya, senengnya selonjor dulu. Tapi tetap harus jaga emosional. Maksudnya itu, jaga karakter motor itu, jangan sampai, karakter motor, menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai motor. Pada dasarnya, saya sendiri, apa ya, memensiunkan sapu angin, dari awal memang, lebih menurutin, kemauannya, almarhum, dan menyegerakan. Tapi, khususnya saya sendiri, saya sendiri, sebagai mekanik, pasti ada masanya, mas. Mungkin sekarang, nanti kenal banyak orang. Kita nggak mungkin lah, 10 tahun, ke depan. Tapi setidaknya, apa ya, yang membuat saya bangga itu, bisa buat cerita, buat anak cucu nanti. Bahwa dulu pernah, bisa bikin motor, lumayan kenceng. Seperti itu. Terkenal juga. Alhamdulillah, kalau itu bonus. Nah, itu dilihat, disuka balang motor, masih ada. Jadi, setidaknya, kita juga punya pelajaran. Dari, segi nilai, pandangan negatif itu, seperti liaran, ataupun judi. Itu, kita bisa mengambil, hasil, dari positifnya. entah itu jualan, entah itu, atau apa. Jadi, kita, nggak, mengandalkan taruhan, atau apa. Betul. Soalnya kan, kalau saya pikir, dengan, apa yang saya alami itu, taruhan segitu. Terus, nanti, belum, anak-anak, entah buat makan, buat apa. Pasti, nggak ada hasil. pasti besok taruhan lagi. Belum tentu, kadang, kadang kalah, kadang, pasti. Saya sendiri, nggak suka, kalau mas, balap, apa ya, taruhan itu, nggak suka. Bisa soal, itu, rem. Hmm. Nah, terus, untuk pengeremannya, yang di depan ini. Pasti banyak yang tanya, kenapa, nggak pakai rem, seperti itu, Tuan. Dulu itu, hafalnya kan, apa ya, kita cari, motor itu, seringan mungkin. Terus, nggak ada hambatan. Awalnya, kita nggak pakai rem itu, apa ya, setiap kita pakai rem itu, pasti, apa ya, menghambat, mas. Menghambat. Iya. Seret, kalau orang Jawa bilang. Akhirnya, simple aja, akhirnya kami cepat. Dan, apa ya, jogi-jogi kami, akhirnya, terbiasa, dengan nggak pakai rem depan. Tapi, betul-betul, nanti, kalau memang sudah, mencapai garis finish itu, jarak amannya itu, harus benar-benar aman. Iya, kan ada cara pengereman, mas. Soalnya kan, bahaya. Sudah sepok, tabungnya depannya itu, segini, terus nggak ada remnya, dan jaraknya pun, 1200 meter. Itu pas, waktu top speed itu, belum, rasanya kena angin, kencang guys. Goyang-goyang, waduh. Rasanya itu kayak, wis, selonjoran di atas, sepeda kayu itu. Kalau, kalau rasanya selonjor, dengan kapasitas mesin segini, lebih tepatnya ditanyain sama adik saya, si Fitro. Rasanya gimana? Rasanya sendiri belum pernah, mas. Ini, saluran ini, seperti saluran untuk oli, mas ya? Ya, betul, untuk oli. Saluran itu, tipa itu. apa ya, kami bikin seperti ini, lebih, apa ya, memperlancar, aliran oli, pada waktu itu. Biar, kalau memang panas itu, tidak sampai, ini, tidak sampai, anu. Kalau masalah panasnya sih, tidak, kami ingin, simple mas, lebih cepat, olinya naik ke atas, gitu aja. Salih kan ada jalan oli sendiri. Apa mungkin kapasitasnya, itu kurang jaringan? Tidak, malah motor-motor, yang terbaru-terbaru, tidak pakai gini kok. Ehm, jalur oli, seperti normal, standarnya motor. Tapi tetap kalau yang ini, standarnya ditutup? Iya, saya tutup. Oh, standarnya ditutup? Ya, kalau yang ini, kalau sekarang tidak. Itu kenapa, Pak, ditutup ya? Terus akhirnya, kalau dibuatkan jalan sendiri ya? Ya, dulu kan, pemikiran saya, dengan CC sekian, eh, pasti rawan overhead, mas. Akhirnya, saya memutuskan untuk, apa ya, ngelangsung jalur olinya. Ehm. Jadi efeknya, di jatim itu, betul-betul istimewa. Extreme mas, kalau jatim. Bener-bener, mulai dari jaman ongkean, namanya jadi heret, dan akhirnya, sekarang itu sampai, banyak bengkel-bengkel itu, yang sudah membuat, motor, di kelas heret. pukul si penjamur. Bener-betul, kalau dibilang itu, wuh, jatim itu awesom. Mereka itu. Iya. Orangnya istimewa-istimewa. Dan, mereka itu, enggak, enggak cuma, hanya diam dan menonton. Pasti mereka juga, pengen menciptakan sesuatu. Pengen jadi aktor. Sama. Jadi punya, pengen punya karya sendiri. Jatim itu memang dikatakan, Mas Dedin ini, The King of Heret. The King of Gambler. Dulu waktu saya, apa ya, bermain heret itu, jarang mas. Enggak, enggak seperti sekarang. Mungkin satu, dua komunitas. Dan, Alhamdulillah, sekarang, apa ya, mewabah di, khususnya jatim. Sekarang ini, malah rata-rata, apa ya, kenceng-kenceng mas, motor, anak-anak jatim kok. rata-rata, apa ya, kekuatannya hampir sama. Kalau waktu dulu, saya bikin sih, satu dua orang yang bikin motor heret. Bisa dikatakan, kita ini, ngawali. Tapi sekarang kan banyak, Setiap perkembangan zaman kan, Iya. Dan, semua manusia pun tak, tertutup kemungkinan, untuk menciptakan karya sendiri. Iya. Sudah, hubungan ya, terlebor. Iklan meneh. Suka malam motor. Nasifat. Jadi, buat teman-temannya, ngereli, 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 sampai ya. hahaha